Intro Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup Monsignor Fulton Jessin pernah mengungkapkan, Ketika doa rosario misioner selesai, Seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa rosario misioner dengan tekun, Dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, Tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa rosario misioner hari ke-19, Rangkaian doa rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, Rosario misioner, renungan misi, doa penutup, Dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa rosario misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsignor John Likuada, Bapak Uskup, Keuskupan Agung Makassar. Marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka Ratu Rosari. Ratu Rosari, Ratu Terkudus, Bunda melahirkan Tuhan ku Yesus, Di muka tatamu anakmu berseru, Doakan kami, Maria. Doakan kami, Maria. Ratu Rosari, Ratu Terkudus, Ratu Terkudus, Lindungi kami Maria Lindungi kami Maria Ratu Rosari, Ratu penyayang Harapan kami di dalam bahaya Lihatlah putramu yang mohon padamu Doakan kami Maria Doakan kami Maria Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persyukur Tuhan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selamat amat Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Pengasih Engkau mengutus gereja Untuk menghadirkan kerajaanmu Di tengah dunia Dengan warta sukacita Injil Dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk Bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Putramu Yesus Kristus Kami berdoa Kobarkanlah semangat misioner umat beriman Kuatkanlah dan bantulah kami Supaya terus giat Saling bekerjasama Dan kreatif Mewartakan kabar gembira sukacitamu Di tengah masyarakat Khususnya pada saat pandemi Covid-19 ini Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan penyelamat kami Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya Yang Tunggal Yang dikandung dari Roh Kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintah Spilatus Disalibkan wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan Roh Kudus Gerija Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami resmi pada hari ini Dan amulilah kesalahan kami Seperti kami berumah-umah Yang bersalah kepada kami Dan janganlah bersalah kami Yang berada di percayaan Tetapi berkesalahan kami Dan yang terjahat Amin Salam Putri Allah Bapak Salam Maria dan Rahmat Tuhan Sertama Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah-buah Yesus Sangka Maria dan Rahmat Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Bunda Allah Putra Salam Maria dan Rahmat Tuhan Sertama Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah-buah Yesus Sangka Maria dan Rahmat Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Mahpelai Allah Ruh Kudus Salam Maria dan Rahmat Tuhan Sertama Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah-buah Yesus Sangka Maria dan Rahmat Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Joseph Terpujilah nama Yesus Maria dan Joseph Sekarang dan selama Peristiwa yang pertama Maria menerima kabar gembira Dari malaikat Gabriel Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Misteri gembira yang pertama Kita berdoa untuk benua Asia Ya Bapak Bersama Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa Kami datang kehadapanmu Memohon kasih karuniamu Atas hidup kami Masa depan kami Dan khususnya benua tempat kami berada saat ini Benua Asia Kirimkanlah para malaikatmu Seperti halnya dulu engkau utus malaikat Gabriel Untuk mewartakan kabar gembira Kelahiran putramu Kepada bunda Maria Buatlah sukacita memenuhi seluruh benua kami Sehingga kami pun dapat menjadi Pewarta-pewarta kabar gembira Yang berani melintas ke benua yang lain Hingga ke seluruh ujung bumi Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungi kami anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah nama Datanglah kerajaanmu Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan penggunaan diri Amin Salam Maria Pemerahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Bunda Allah Tuhan Sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selamat Amin Ya Yesus yang baik Amin 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 Misteri Gembira yang kedua Maria Mengunjungi Elizabeth Saudaranya Diberkatilah engkau Diantara semua perempuan Dan dibuster heat Masking Amin Siapakah aku ini Sampai Ibu Tuhanku Dadang mengunjungi aku Misteri kedua ini Kita berdoa untuk penua Oseania Australia Ya Bapak Bersama Maria, Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami ingin berdoa khusus untuk benua Australia dan Oseania Ketika Maria mengunjungi Elisabeth Ia datang membawa kasih sayangnya Dan perjumpaan itu menjadi berkat bagi kedua janin yang berada di dalam rahim mereka Kami pun berharap engkau mau datang mengunjungi umatmu Berkatilah kehidupan setiap manusia dan makhluk hidup Serta alam di benua Australia dan Oseania Sejukkanlah bumi dan hindarkanlah dari panas api Yang kerap menghanguskan dan mematikan akar sumber kehidupan manusia Kami percaya kedatanganmu akan membawa benih kelahiran hidup yang baru Bagi seluruh benua serta isinya Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami Amin Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa Doakanlah dan lingkungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami sedih pada hari ini dan akunilah kesalahan kami Seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami Berilah kami sedih pada hari ini dan akunilah kesalahan kami Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Amin Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Seperti para orang-orang sekarang selalu dan semacam selamat Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef Sekarang dan selamat Ya Yesus yang baik Amin 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 Peristiwa gembira yang ketiga Yesus dilahirkan di Bethlehem Maria melahirkan seorang anak laki-laki lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada misteri gembira yang ketiga ini, marilah kita berdoa kepada benua Eropa. Ya Bapak, bersama Bunda Maria Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ingin mempersembahkan benua Eropa. Seperti halnya Maria dan Yusuf tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan, banyak di antara saudara-saudara kami pun saat ini terlantar dalam ketidakperdayaan. Bungkuslah benua yang mengalami banyak kehilangan dan pencobaan ini dengan selimut cinta kasihmu yang sanggup menghangatkan setiap jiwa dan sediakanlah tempat perlindungan yang aman bagi semua orang yang membutuhkannya. Biarlah jiwa-jiwa yang telah dingin kembali menjadi hangat oleh belas kasihmu dan berbalik memuji namamu sebagai alas sumbar hidup, pengharapan dan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan binduilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan amulilah keselahan kami. Seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi dikasih selamatkan kegungi yang jahat. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpugilah engkau di antara wanita dan terpugilah buah-buah Isis. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selanjutnya, segala abad. Amin. Terpugilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Anggungilah dosa-dosa kami. Zintungilah kami dari api neraka. Tantara jiwa-jiwa berdalam surga. Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan peranian. Misteri gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan di baik Allah. Simeon berkata kepada Maria. Sesungguhnya, anak ini tukan untuk menjatuhkan atau memangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Misteri gembira yang keempat ini, kita berdoa untuk benua Amerika. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa khusus untuk benua Amerika yang saat ini di tengah rendah gelombang ketidakpastian. Jauhkanlah sikap egoisme dan kekerasan dari hati dan pikiran semua orang yang memegang kendali agar dengan kekuasaan yang engkau percayakan kepada mereka dapat dipergunakan untuk menyelamatkan laju roda perekonomian dunia dan juga menyelamatkan alam ciptaanmu dari kehancuran. Semoga benua ini dapat membangun pilar-pilar kesejahteraan demi seluruh ciptaan dan perdamaian bagi dunia sehingga sorak-sorak yang suka cita dapat bergaung ke seluruh dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimudiakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah dandangmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami yang suci pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami dalam percobaan, tetapi ila sederah kami dari kejahat. Amin. Salam Maria, Bunda, Rahmat, Tuhan serta-Mu, terpulilah engkau di antara wanita, dan terpulilah buat umum Yesus. Sambah Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda, Rahmat, Tuhan serta-Mu, terpulilah engkau di antara wanita, dan terpulilah buat umum Yesus. Sambah Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda, Tuhan serta-Mu, terpulilah engkau di antara wanita, dan terpulilah buat umum Yesus. Sambah Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, Tuhan serta-Mu, terpulilah engkau di antara wanita, dan terpulilah buat umum Yesus. Sambah Maria, Bunda, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bapak-Bapak kami yang berdosa ini, terpulilah engkau di antara wanita, dan terpulilah buat umum Yesus. Salam Maria pun rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria pun rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria pun rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria pun rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria pun rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah dua tubuh Yesus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan semakin, sekarang, abad, amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya, ia Yesus yang baik, amin. Ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari akibat kebanyakan, dan tetap cilat-cilat yang berharga, terutama cilat-cilat yang sangat membutuhkannya kebanyakan. Misteri gembira yang kelima, Yesus ditemukan di baik Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Misteri gembira yang kelima, kita berdoa untuk benua Afrika. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di benua Afrika. Seringkali di dalam penderitaan, manusia merasa engkau tinggalkan dan tidak mampu bersuka cita. Tunjukkanlah kehadiranmu, ya Bapak, di tengah-tengah begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami. Buka mata dan hati mereka untuk mengenali kehadiranmu di setiap peristiwa dan kesulitan yang mereka lalui. Semoga setiap orang yang mencarimu, menemukanmu, dan tetap mengarahkan tatapan mereka kepadamu, sehingga mereka memperoleh rahmat cintamu yang sanggup menyembuhkan setiap luka yang ada. Hingga pada akhirnya setiap jiwa mampu bersuka cita dalam namamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah ambil resipi pada hari ini, dan ambillah kesalahan kami, seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami, dan jahatlah pasukan kami di dalam perjuangan, dan kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah buah tubuh Yesus. terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat, Tuhan Sertamu, terkudilah engkau di antara wanita, dan terkudilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Rahmat, doakanlah kami yang berusai, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan yang sekarang selalu, dan sepanjang setelah abad. Amin. Terkudilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama namanya, dia Yesus yang baik. Ampunilah Bapak dan Tuhan Sertamu, hindungilah kami dari api darahkan, hantarlah jiwa-jiwa benar-benar surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat berusai, berusai dengan rakyat. Renungan misi hari ke-19, Senin 19 Oktober 2020. Misi kita adalah, menanggapi kasih karunia dengan membela keutuhan ciptaan. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih, Nota Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2012 berjudul, Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan. Dengan memilih judul tersebut, gereja ingin mengajak seluruh umat Katolik untuk memberi perhatian, meningkatkan kepedulian, dan tindakan partisipatif dalam menjaga, memperbaiki, melindungi, dan melestarikan keutuhan ciptaan dari berbagai macam kerusakan. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus menuliskan, bahwa semuanya adalah kasih karunia. Paulus menyadarkan kepada Jumat di Efesus, bahwa Allah yang begitu kaya dengan rahmatnya, karena kasihnya yang besar melimpahkan kepada kita. Allah telah menunjukkan kekayaan dan kasih karunianya yang melimpah-limpah dalam diri Yesus Kristus. Apakah selama ini, kita menyadari akan kasih karunia Allah yang melimpah dalam diri kita? Pernahkah kita merenungkan, bahwa alam semesta Allah ciptakan karena besar cintanya kepada umat manusia? Pernahkah kita mensyukuri semua ciptaannya dengan ikut menjaganya? Mensyukuri atas kasih karunia Tuhan, dapat kita wujudkan dengan ikut serta membela keutuhan ciptaan. Allah menciptakan semua baik adanya, sesuai tatanan alam semesta baik adanya. Pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Mengapa orang kaya ini dikatakan bodoh? Karena ia hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya dihadapan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diberi kebebasan untuk mengisi hidup kita dengan melakukan yang baik, memelihara keutuhan ciptaan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dalam nota pastoral KWI tentang keterlebihan gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan dikatakan, sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan yang lain. Manusia adalah rekan kerja Allah dalam menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan seluruh alam semesta ini. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengolah dengan bijaksana alam semesta ini, serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis diantara semua ciptaan. Hal itu dapat kita lihat dalam kejadian 2 ayat 15. Oleh karena itu, manusia harus mengelola bumi dengan segala isinya ini dalam kesucian dan keadilan. Kita bersyukur atas anugerah Allah dalam kehidupan ini. Semua telah Allah sediakan bagi kita. Allah selalu melengkapi hidup kita dengan berbagai macam reseki dari alam semesta ini. Sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Allah, kita harus turut serta menjaga dan membela keutuhan ciptaan. Kita mesti mengurangi penggunaan air dan energi, mengurangi sampah-sampah plastik, stereofoam, kemasan-kemasan plastik dan aluminium, menggunakan sarana-sarana transportasi yang hemat dan ramah lingkungan. Kita sebagai ciptaan yang secitra dengannya, kita bersyukur dapat kita, kita dapat ikut ambil bagian melestarikan keutuhan ciptaan sebagaimana Allah sendiri telah menciptakan alam semesta dengan baik adanya. Maka Paus Franciscus dalam dokumen Persaudaraan Manusia menuliskan, Melalui iman pada Allah yang telah menciptakan alam semesta, segala mahluk dan semua manusia setara karena belas kasihannya, orang-orang beriman dipanggil untuk mengungkapkan persaudaraan manusia ini dengan melestarikan ciptaan dan seluruh alam semesta dan mendukung semua orang terutama mereka yang miskin dan yang paling membutuhkan. Misi kita hari ini adalah merawat ciptaan Tuhan dan membela keutuhan ciptaan. Sekian Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapak sumber cipta kasih, kami bersyukur atas doa rosario misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmatmu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan semakin mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kau barikanlah api kita kasih kepada sesama sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara saudari terkasih, dengan demikian ibadah doa rosario misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Barilah pergi kita diutus. Amin. Barilah pergi kita diutus. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.